Tim Vietnam menjadi tim paling buruk di Biala Asia 2023 Qatar. Tim Vietnam yang memiliki jurukan The Golden Star, disamping pulang ke negaranya tanpa meraih poin, juga menjadi negara yang memperoleh kartu merah terbanyak sepanjang bapak penyisian grup. Setelah sebelumnya mendapat kartu merah saat melawan timnas Indonesia, Vietnam kembali mendapatkan kartu merah sekangku serta auguman penalti saat dikalahkan Irak 3-2 di Jasim bin Hamad Stadium. Hasil ini tetap menambah citra buruk Vietnam di Betas Asia, sebab tim yang diasuh pilih trouser ini dikenal suka bermain kasar dan tidak segar mencederai lawan di Biala AFF. Dikutip Pondawasa Network, Vietnam menunjukkan permainan buruk di Biala Asia 2023, sehingga menjadi tim paling banyak mendapatkan kartu merah. Pada laga merawan Irak, Vietnam sempat umbul lebih dulu, namun tim V6 tetap kena comeback oleh Irak akibat kecerobohan pemainnya sendiri. Wiyoeng Vietan mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-42, namun keunggulan V6 dinodain oleh Kuat Pan Kang, dikajar kartu merah di penghujung bapak pertama. Unggul dalam jumlah pemain, Irak bangkit pada bapak kedua. Pemain Irak, David Shukalam, mencetak gol panjang imbang pada menit ke-47 dan membalikkan kedudukan berkat gol Aymen Hussein pada menit ke-73. Meskipun bermain dengan 10 orang, Vietnam juga menyamakan kedudukan menjadi dua-dua berkat gol Nguyen Wang Hai pada menit ke-90. Namun akibat pemain V6 juga bermain kasar, di masa IJU time, Irak kembali mendapatkan hadiah penalti. Skor 3-2 menjadi akhir laga Irak melawan V6, dan hasil ini tidak mempengaruhi posisi Irak sebagai juara grup D Piala Asia 2023. Sedangkan V6 menjadi curug kucing kelasemen dipastikan pulang ke negaranya tanpa membawa satu poin pun. Hussein laga, pelatih V6 mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, kegalahan V6 disebabkan oleh kecerobohan pemainnya sendiri. Kata Philip Trauser, mereka telur teroboh di Piala Asia. Mereka lupa kalau turnamen ini sudah memakai VAR, tidak seperti di Piala AFF. Kemudian yang melanjutkan, saya sadar pemain kami masih suka bermain kasar seperti era pelatih sebelumnya. Pelatih V6 itu juga menyusahkan kartu merah yang diterima pemain V6 di akhir babak pertama, yang kemudian mengubah situasi. Terima kasih telah menonton!